Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel youtube saya dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mad'arid lissukun Mad'arid lissukun Ada pun pengertian dari Mad'arid lissukun adalah Ayyaku'a ba'da harfil mad' sakinun aridun lil waqfi Yang artinya yang disebut dengan Mad'arid lissukun adalah Apabila setelah Mad itu terdapat huruf yang sukun Sukunnya sukun baru karena waqf Ada pun panjangnya boleh dua, boleh empat, ataupun enam harokat Yang terpenting adalah konsisten ya Kalau mau dua, dua, terus kalau mau empat, empat, terus kalau mau enam, enam terus Contohnya Yesjudan Yukinun Kodir Nah ketiga kata tadi Ada terdapat hukum Mad'arid lissukun Yakni di ujungnya Yesjudan di Dan-nya Nah Nunnya itu kan jadi sukun ya Kalau diwakofkan Dan sebelum Nun ini Ada huruf Mad yakni Fathah bertemu dengan alif Nah karena Di ujung ayat dan dibaca wakof Sehingga Madnya adalah Mad'arid lissukun Pun dengan yukinun Mad bertemu dengan Nun yang disukunkan Kodir Mad bertemu dengan roh sukun Yang mana sukunnya itu karena wakof Nah itu Contohnya Dan ingat ya Panjangnya boleh dua, boleh empat, atau enam harokat Contoh yang dua harokat Yesjudan Contoh yang empat harokat Yesjudan Nah kalau enam harokat Yesjudan Seperti itu Cara baca Yang dua Atau empat Ataupun enam harokat Beberapa catatan tentang Mad'arid lissukun Yakni yang pertama adalah Bahwa Mad'arid lissukun itu Berlaku apabila Diwakofkan Sedangkan kalau kita bacanya Diwasolkan Ingat ya Diwasolkan atau disambungkan Maka Jadi madnya Mad'arid lissukun Bukan mad'arid lissukun Yang kedua Diutamakan enam harokat Jika terdapat Mad'u wajib mutasil Di ujung kata Dan dibaca Dan dibaca wakof Tadi kan panjangnya itu Boleh dua Boleh empat Ataupun enam harokat Nah Kali ini Diutamakan enam harokat Apabila Mad'arid lissukunnya itu Tergabung dengan Mad'u wajib mutasil Contohnya Ma yasha Nah disini kan ada Mad'arid lissukun Plus mad'u wajib mutasil Maka Yang lebih utamanya itu Panjangnya adalah Enam harokat Contoh yang lainnya Samia'ud du'a Nah Nah di Di a nya itu ya Ada Mad'arid lissukun Plus mad'u wajib mutasil Dan diutamakan Panjangnya Enam harokat Yang ketiga Apabila Huruf terakhir Yang disukunkan Mempunyai Ketentuan tertentu Seperti kolkola Tafkhim Tarkik Dan lain-lain Maka harus Diterapkan hukum tersebut Contohnya Nah selain Mad'arid lissukun Karena jim Sukun disini Berarti ada Kolkolahnya Juga kolkolahnya Kolkola Kubrok lagi Ada pun ayat yang lainnya Nah ada Ro' Sukun Yang sebelumnya Waw Mad Nah Karena ro' Sukun sebelumnya Waw Mad Maka ro'nya disini Ro' yang dibaca Tafkhim Atau Ditebalkan Jadi Diterapkan juga ya Tafkhim Tarkik Kolkola Dan lain-lain Sebagainya Itulah Sekilas bahasan Tentang Mad'arid Lissukun Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tafkhim